Xiaomi resmi luncurkan Redmi Note 12 series di Beijing, China. Acara peluncuran seri Redmi Note 12 ini disiarkan langsung di akun Weibo perusahaan dan di platform Tiongkok dalam streaming video. Seri yang diluncurkan terdiri dari 4 varian, yaitu Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus, dan yang terakhir Redmi Note 12 Explorer Edition. Seluruh ponsel memiliki persamaan dalam hal konektivitas, di mana 4 varian tersebut sudah mendukung jaringan tercepat 5G. Namun yang jelas, detail spesifikasi masing-masing dari 4 Redmi Note tersebut berbeda satu sama lain. Spek yang ditawarkan varian Pro Series sangat menggiurkan, apalagi bentrol harganya yang terbilang cukup terjangkau. Varian Redmi Note 12 Pro Plus menjadi yang terunggul dalam hal spesifikasi kamera, dengan mengusung sensor beresolusi 200MP dari Samsung. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Pada sisi bodi fisik, Redmi Note 12 Pro Series mengemas desain modern dengan struktur bodi yang berbahan dasar kaca dan fremalumunium. Pada cangkang belakangnya terdapat modul persegi panjang dengan susunan kamera boba. Desain kamera ini terlihat sangat mirip dengan Redmi Note 11T Pro. Tampilan depannya bergaya pancol dan dikelilingi dengan bezel tipis. Redmi Note 12 Pro reguler memiliki ketebalan 7,9mm dengan berat 187 gram, cukup ramping dan ringan di tangan. Untuk varian Pro Plus lebih tebal dengan ukuran 9mm dan berat sekitar 208 gram. Bodi kedua ponsel ini juga cukup tangguh berkat rating IP53, tahan debu dan percikan air. Untuk tampilan layarnya, keduanya mengusung spesifikasi yang sama. Rangka terbaru dari Redmi ini mengadopsi teknologi layar OLED 1 miliar warna, memiliki resolusi Full HD+. Yang mampu menyajikan tampilan visual layar begitu tajam dan jernih dengan brightness mencapai 900 nits. Apalagi layarnya sudah mengantongi sertifikat HDR10 Plus dan Dolby Vision. Layar ponsel ini juga luas berdiagonal 6,67 inci. Rasio jarak layar ke bodi 86,8%. Serta dilengkapi dengan kecepatan refresh 120Hz yang menjadikannya tampak lebih atraktif dan responsif. Pada bagian mesin, sistem kinerja dari Redmi Note 12 Pro series mengandalkan chipset menengah Mediatek Dimensity 1080 5G. Chipset yang dibangun pada proses 6nm ini mendapatkan kinerja CPU dengan 2 inti Core Cortex-178 yang berproses hingga 2,6 GHz. Dengan 6 inti Core Cortex-155 pada 2 GHz. Lalu dikombinasikan dengan pengolah grafis GPU Mali-G68 MC4. Chipset 5G terbaru ini menawarkan peningkatan performa yang bagus, efisiensi daya yang lebih baik, serta fitur kamera yang telah ditingkatkan secara signifikan dibanding chipset pendahulunya Dimensity 920. Redmi Note 12 Pro series mendapatkan skor AnTuTu kurang lebih sekitar 520 ribuan poin, sedikit lebih meningkat dari Redmi Note 11 Pro Plus dengan skor AnTuTu 474 ribuan poin. Kemudian untuk menunjang performa dalam hal akses multitasking, Redmi Note 12 Pro membawa bekalan RAM yang lebih bervariasi, mulai dari 6, 8, dan 12 GB, serta storage 128 dan 256 GB. Pada Note 12 Pro Plus berbekal RAM 8 dan 12 GB dengan storage 256 GB. Kemudian sistem operasional ponsel ini mengandalkan OS Android 12 dengan interface MIUI 13. Berikutnya pada aspek fotografi, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok pada kamera utamanya. Redmi Note 12 Pro dibekali dengan kamera utama 50MP, sensor Sony IMX766, disertai OIS. Sementara Note 12 Pro Plus dibekali dengan kamera utama 200MP dengan sensor ISOCELL HPX Samsung, disertai OIS. Untuk dukungan kamera lainnya, keduanya sangat identik, disandingkan dengan kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP. Ada pula kamera selfie 16MP di bagian depan. Rangkaian kamera pada Redmi Note 12 Pro Series mampu menghasilkan pemotretan dengan tingkat detail yang baik dan berkesan sinematik. Apalagi sudah dilengkapi dengan daya rekam video berkualitas tinggi 1080p 120fps hingga 4K 30fps. Redmi Note 12 Pro Series juga dilengkapi dengan fitur lainnya yang fungsional. Fitur yang disematkan antara lain, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, NFC, infrared port, speaker stereo, USB Type-C, dan USB OTG. Serta sensor sidik jari di bawah layar. Menariknya, jack audio 3,5mm masih tersedia pada ponsel ini. Dalam hal sumber daya, kedua ponsel ini ditopang kapasitas baterai 5000 mAh, disertai pengisian daya 67W untuk Redmi Note 12 Pro. Dan pengisian daya yang lebih cepat 120W pada Note 12 Pro Plus. Selanjutnya, soal harga dan ketersediaannya. Di pasar China, Redmi Note 12 Pro hadir dalam varian warna Black, White, dan Blue. Redmi Note 12 Pro Plus memiliki varian warna yang sama. Namun, Xiaomi menghadirkan varian warna spesial Ibu Edition yang memiliki perpaduan warna hijau dan hitam di punggung perangka. Redmi Note 12 Pro bisa didapatkan di kisaran harga 1.699 yuan hingga 2.199 yuan, atau sekitar 3,6 juta hingga 4,7 juta rupiah, tergantung dari varian memori yang dibawa. Sedangkan Redmi Note 12 Pro Plus bisa diperoleh mulai harga 2.199 yuan hingga 2.399 yuan, atau sekitar 4,7 juta hingga 5,1 juta rupiah. Sementara untuk tanggal peluncurannya di pasar Indonesia, hingga saat ini belum ada konfirmasi yang jelas terkait hal ini. Namun, sudah bisa dipastikan seris Redmi Note 12 akan segera masuk ke pasar Indonesia, diindikasi dari salah satu ponsel Redmi yang masuk di situs TKDN Kemenperin pada 27 Oktober 2022. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.